Al-Fatihah 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 Walaupun dia itu tidak dalam keadaan yang mubul Tersanjung, tetap imannya tidak akan mengalami kerusahaan Siapa orang itu? Yaitu manusia yang mengenal akan jadi dirinya Arofa Arofa Kondoro Nafsi Kondoro Nafsi Jadi tidak mengalami kehancuran itu adalah iman fitrah yang ada di dunia Ketika diturunkan oleh Allah ke dunia Walaupun ujian kekayaan, ujian penderitaan Dia tidak akan mengalami kerusahaan Imannya tidak akan terpengaruh dengan apapun Karena manusianya sudah mengenal akan kedudukan dirinya Mengapa? Karena diperkenankan masuk ke wilayah Wahua ma'akum Maka inilah ikhtiar masuk ke dalam wilayah ini Wahua dan dia, dia Allah Berserta kamu Sedangkan kita bersama orang yang kita Hormati Kita tidak akan mampu Kita tidak akan berani Ini bertelah tinggal Kita mungkin akan menemukan Apalagi dia bersama Allah Tuhan yang menciptakan kita Dimanapun Ketika dia itu tersanjung Tetap wahua ma'akum Dia tidak akan merasa bangga Apalagi tak kabur Karena dia masuk ke wilayah Bersama Allah Walaupun dia ini menjadi orang tertinggi Kedudukannya Karena dia bersama Allah Wahua ma'akum Tidak terpengaruh imannya untuk merasa besar Tidak terpengaruh imannya untuk merasa bangga Karena dia masuk ke wilayah kedudukannya Orang inilah yang menyadari akan kedudukan dirinya Arofa kontrol nafsi Maka orang yang mengenal kedudukan dirinya Karena masuk ke wilayah ini Bersama Allah Maka dikatakan Mahalakamru'un Tidak akan mengalami kerusaha Contoh lagi Ketika si manusia Si hamba dalam keadaan miskin Yang dimakan tidak ada Dalam keadaan sakit Yang tidak punya uang untuk berobat Tetap iman tidak akan rusak Walaupun dalam kemiskinan Mengapa? Karena si hamba mengenal akan kedudukan dirinya Apapun manusia adalah diciptakan Apapun manusia bergantung kepada Tuhannya Kul Wallah Terus Allah Allah tempat bergantung Allah tempat kita minta pertolongan Maka ketika jatuh kemiskinan Imannya tidak akan rusak Tidak akan hancur Mengapa? Karena dia bersama Si hamba bersama Allah Wah huwa ma'agun Ainama kuntum Ini Paling prinsip yang harus kita masukkan ke dalam hati Karena si hamba ketika keluar dari wilayah ini Keluar dari wilayah ini Maka saat itulah si hamba Yang mana hati si hamba Bila keluar dari wilayah ini Wilayah yang dimaksud wilayah Tauhid tadi ya Ini ya Nah ini ya Maka ketika keluar Maka saat itulah Langsung musuh-musuh manusia Yang siap menggelincirkan Masuk ke dalam jiwa ini Masuk langsung Ketika iblis tahu manusia keluar dari ini Maka cekat oleh iblis Langsung diberi tandulan Virus anaknya Aku 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 Terus Oleh iblis Ketika dia masuk Hilang akunya ini Contoh ketika saya merasa Aku lebat Aku orang yang bagus Aku orang yang alibadah Ketika masuk ke wilayah ini Maka dia lebur Ya Allah Ternyata bukan milikku Ternyata aku mampu itu engkau Ternyata ketika saya alibadah Engkau yang menolong Bukan milikku Saat masuk ke wilayah ketuhanan Maka Urang dunia akan selamat Karena apa? Karena masuk ke wilayah ketuhanan Inilah bentengku Kata Allah Ini bentengku Maka didahulkan Nanti saya omongan dengan Bapak La ilaha illallah Hisni Jadi ketika masuk ke Wahhuamahum Allah berserta kita Artinya La ilaha illallah Itu memuasai jiwa Bisa mendarat daging Di dalam jiwa kita Itu bentengku Kata Allah La ilaha illallah Hisni La ilaha illallah Siapa masuk ke dalam Bersama aku Illa Allah Maka dia masuk ke dalam Bentengku La ilaha illallah Hisni Wa mandaholal Hisni Fa'odat Aminah Min azabi Siapa yang masuk Ini aku tadi ya Ketika siapa masuk Ke wilayah itu Dia akan lepas dari Adabku Adab yang disini adalah Adabnya iman Maka ketika masuk iman Akan selamat Karena dia mengenal Akan gedurkan dirinya Oh ternyata Saya miliknya Allah Nol Maka dia selamat Fa'od Aminah Min azabi Sungguh dia aman Daripada adabku Imannya akan selamat Tapi ketika dia keluar dari Benteng Masuk aku 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 Iman akan hancur Karena dimasuki oleh Bendera-bendera Aku Aku pandai Aku hebat Aku Aku Inilah Permasalahan hidup Itu hanya sekali Jadi intinya masuk ini Hamba Mengapa menjadi hamba Karena hamba Masuk ke wilayah Ketuhanan Karena di dalam Al-Quran Didamukan Dimanapun Engkau berada Dan dialah Allah Wah huwa Dia Allah Ma'akum bersama Kamu Artinya Tidak lepas Daripada aku Karena tidak ada Tuhan Selain Allah Di dadamu Itu Bentengku Waman Dahulah Krisni Dan kamu Tetap masuk Kedalam Bentengku Akanku Jamin Fakhod Aminah Min azabi Imanmu Selamat Tidak akan masuk Di dalam Terkena ujian Sehingga kena Adab Walaupun Kamu Dalam keadaan Miskin Walaupun Kita dalam Keadaan Yang kaya Walaupun Kita Terburuk Di bawah Atau Terangkat Teratas Kamu Tidak akan Berpengaruh Iman ini Karena Kamu Akan Berlindungi Karena Lahilaha Ilor Benteng Itu Masuk Kedalam Jiwamu Ini Maka Tauhid itu Bukan hanya Dibadak Tapi harus Dirasakan Tidak hanya Dibadak Walaupun Seratus Ribu Kali Dibadak Kalau Tidak Ada rasa Di hati Kadib Tahya Abdi Lima Takulu Malat Taf'alif Bohong Hambaku Mengapa Kamu Hanya Membaca Tapi Tidak Ada Pengetrapan Di Dalam Pengetrapan Jiwamu Apakah Kamu Lupa Ketika Kamu Turun Di Dunia Bukan Hanya Mengatakan Aku Tuhan Bukan Hanya Mengatakan Tidak Tuhan Selain Allah Tapi Kamu Syahid Denah Kamu Mengatakan Kami Telah Menyaksikan Tapi Bagaimana Ketika Hidup Di Medi Ini Tauhid Ketika Wah Wama Akum Dan Allah Bersama Kita Maka Hati Yang Bersama Allah Ini Hati Yang Masuk Bersama Allah Disini Penuh Dengan Rahasia Rahasia Ketika Dia Beribadah Ibadah Hanya Lillah Wama Umiru Ila Ya Buduboha Muhris Hanya Allah Panyakan Ketika Si Hamba Masuk Ke Wilayah Ketuhanan La Ilaha Ilawa Maka Jiwa Hamba Hati Hamba Diberi Oleh Allah Diberi Oleh Allah Pengetrapan Rasa Yang Disebut Bila La Haulah Wala Kuata Ilah Bila Ini Ada Perasaan Semua Allah Saya Tidak Punya Kemampuan La Haulah Saya Tidak Punya Kekuatan Wala Kuata Wala Saya Orang Yang Hebat Itu Bukan Milik Saya Bukan Kemampuan Saya Bukan Kekuatan Saya Ilah Melainkan Bila Pertolong Allah Bila Kita Masuk Ke Wilayah Utama Tapi Ketika Keluar Ini Keluar Ini Masuk Ketika Masuk Mandah Olah Hizni Siapa Masuk Dalam Benteng Bu Ini Fak Ud Amin Amin Adabi Imannya Selamat Tidak Kan Hancur Tidak Kan Rusak Karena Imannya Telah Diberi Oleh Allah Rasalilah Dan Bila Menjadi Kesadaran Di Dalam Adinya Dia Akan Selamat Walaupun Di Zaman Sohabat Itu Penuh Dengan Kemiskinan Tapi Selamat Amin Diasa Dipegang Oleh Orang Kafir Kures Ditarik Melalui Apa itu Dengan Kekan Udah Berlari Ibunya Permisi Karena Membawa Kemaluan Tujuk Dengan Bersi Panas Sampai Mati Ayah Hanya Diikat Dengan Kudanya Terjut Lari Sampai Mati Mati Itu bukan Berarti Tidak Selamat Memang Lahirnya Harus Begitu Tapi Yang Selamat Adalah Imannya Arofa Kondro Nafsi Kita Kan Selamat Ketika Dicaci Maki Orang Hati Kita Sudah Merasa Aku Dicaci Maki Menunjukkan Tidak Selamat Dengan Kita Walaupun Memberat Tapi Hati Orang Yang Selamat Hati Pandangannya Yang Pada Allah Ketika Kita Mengalami Ujian Bagaimana Apakah Benar-benar Menyadari Itu Dari Allah Ataukah Aku Aku Sebab Kalau Kita Keluar Dari Benten Allah Maka Hati Langsung Disambut Oleh Iblis Dengan Perasaan Aku 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 Dan Timbulnya Aku Dampak Daripada Aku Inilah Akhirnya Timbul Rasa Takabur Nah Karena Aku Timbul Rasa Bangga Aku Bisa Saya Sukses Bangga Ini Menjangkit Siapapun Tidak Perduli Oh Kok Tidak Berlindung Kepada Tuhan Walaupun Nampaknya Berselimut Dengan Kitab Walaupun Nampaknya Berselimut Dengan Mujahadah Walaupun Nampaknya Berselimut Dengan Modok Tapi Yang Hancur Bukan Dirinya Tapi Hancur Imannya Tidak Ada Yang Tau Nanti Ketika Ketika Bulan Baru Tau Maka Pertanyaannya Disini Siapakah Hamba Hamba Yang Hebat Siapakah Hamba Yang Hebat Atau Hamba Yang Mulia Ini Beran Ini Ternyata Hamba Yang Hebat Itu Hamba Yang Senantiasa Masuk Benteng Ya Allah Senantiasa Merasa Wah Hua Ma'aku Oke Bisa Disadari Ya Walaupun Posisinya Sakit Sakit Walaupun Posisinya Tidak Beruntung Di Dunia Tapi Dikatakan Ya Allah Engkau Hebat Hambaku Karena Hebat Menurut Pandangan Allah Bukan Jasad Lahirianya Tapi Hebat Menurut Pandangan Allah Hatimu Selamat Karena Kamu Masuk Dalam Benteng Wah Ma'akum Kamu Menyadari Dimanapun Kau Berada Bersama Aku Maka Aku Adalah Orang Yang Hebat Ya Loh Ketika Kita Menjadi Hebat Oleh Allah Masuk Ke Benteng Maka Seorang Hamba Akan Diwarisi Oleh Allah Dialah Sang Pewaris Ini Bahasa Saya Siapakah Hamba Yang Hebat Hamba Yang Senantiasa Masuk Ke Wilayah Benteng Allah Itulah Hebat Apapun Tidak Berpengaruh Dengan Imarnya Ketika 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 Memuncak Ketika Dia Merendah Rendah Ataupun Tinggi Tidak Berpengaruh Maka Disebut Hebat Ketika Sehat Ketika Mulia Uang Banyak Tekun Ketika Tanda Ada Pasang Surat Bertambah Berkurang Tapi Si Hamba Yang Hebat Bersama Allah Dialah Yang Disebut Sang Pewaris Maaf Menteri Judulnya Sang Pewaris Apa Gimana Dia Kok Gini Maka Hamba Yang Hebat Disebut Sang Pewaris Allah Mewarisi Apa Sang Pewaris Itu Diberi Apa Tuhan Kembali Kepada Rasul Aku Diutus Kemuka Bumi Ini Untuk Menyempurnakan Akhlak Inama Bu Istu Li Utam Mima Makarim Mal Akhlak Aku Dutus Di Bumi Ini Dengan Sholat Dengan Haji Dengan Rukun Islam Dengan Al-Quran Hanya Satu Li Utam Mima Makarim Mal Akhlak Untuk Menyempurnakan Akhlak Manusia Supaya Menjadi Luhur Maka Si Hamba Yang Bersama Allah Otomatis Mendapatkan Warisan Wasiat Mendapatkan Amanat Mendapatkan Karnia Oleh Allah Dia Diwarisi Oleh Allah Yang disebut Pewahris Sekali bahasa saya Maka Ciri-cirinya Si Pewahris Bukan Karena Ibadah Lahirnya Yang Besar Yang Kuat Tapi Sang Pewahris Ciri-cirinya Adalah Karakternya Orang 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 Mulia Karena Karakternya Orang Jauh Kepada Allah Karena Karakternya Ingat Seorang Yang Diperkenankan Masuk Ke Benteng Karena Allah Mengatakan Aku Bersama Kamu Dan Kita Masuk Sungguh Tidak Mau Keluar Sedangkan Allah Adalah Ilah Tuhan Selain Aku Maka Ciri-ciri Oyang Orang Orang Yang Benar-benar Menjadi Hamba Yang Hebat Manusia Yang Hebat Maka Orang Itu Diberi Warisan Oleh Allah Tersebut Sang Waris Itu Adalah Karakter Karakter Adalah Sesuatu Yang Mendarat Daging Bukan Hanya Seri Munyak Tapi Mendarat Daging Apa Pertamakan Sampai Syah Abdul Qadir Mengatakan Secara Bebas Maaf Secara Bebas Ciri-ciri Seorang Hamba Seorang Kekasih Allah Yang Memiliki Spiritual Yang Sempurna Ini Menurut Syah Abdul Qadir Seorang Walinya Allah Yang Memiliki Kedudukan Tinggi Itu Ada Di mana Itu Ada Seperti Akta Anjab Ujabba Waya Sadat Sultan Sultan Awliya Waya Akbab Para Kekasih Kekasih Allah Itu Diambil Dari mana Kepaja Waya Akta Waya Anjab Waya Sadat Waya Akbab Empat 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 Semuanya Panjengan Setelah Memiliki Akal Yang Sempurna Karena Allah Memindaki Memadriskan Itu Sampai Ada Disebut Ta'ala Wansur Kesopan Jena Datang Kepadaku Bimbinglah Saya Tolonglah Tapi Dengan Izin Allah Wansur Hanya Karena Allah Siapa Orang Yang Diwarisi Karakter Satu Adalah Sifat Menjara Daging Ada Dihadapan Kita Nanti Kita Punya Kalau Punya Empat Empat Termasuk InsyaAllah Kalau Ada Tiga Termasuk Sudah Dibil Hanya Satu Itu Termasuk Bagus Sudah Dibil Tidak Mungkin Allah Memiliki Karun Karakter Itu Kalau Orang Tidak Cintai Maka Sang Poh Walis Adalah Manusia Hebat Siapakah Manusia Hebat Itu Ternyata Manusia Yang Hebat Manusia Yang Mulia Adalah Manusia Yang Mewahri Si Karakter Nubuah Para Nabi Para Rasul Itu Orang Hebat Kalau Di Dina Ganda Ya Orang Hebat Adalah Orang Yang Blah Blah Sudah Tergantung Definisinya Orang Hebat Adalah Orang Blah Blah Terserah Tapi Kalau Disini Orang Hebat Adalah Orang Yang Diperkenankan Masuk Ke bentengnya Allah Sehingga Dia menjadi Manusia Mulia Manusia Yang Hebat Adalah Manusia Yang Mewarisi Karakter Nubuah Nubuah Para Nabi Dan Para Rasul Ini Adalah Kekasih Allah Yang Diterkenankan Masuk Sehingga Hatinya Penuh Dengan Keingatannya Kepada Allah Penuh Dengan Zikir Zikir Disini Adalah Zikir Pengetraban Zikir Rasa Napaknya Dia melakukan Kerja Zikir Ingat Allah Kerja Tuh Hanya Karena Allah Merasa Itu Bukan Milik Itu Zikir Walaupun Kita Bilang Allah Tapi Kalau Merasa Baik Itu Belum Zikir Kalau Berarti Tahu Yang Baik Hanya Allah Tapi Kita Masih Belum Berpengaruh Ini Butuh Pembimik Murabi Ini Satu Sang Purwadis Adalah Orang Hebat Orang Hebat Adalah Orang Yang Mewarisi Karakter Para Nabi Dan Rasul Maka Ciri Ciri Orang Yang Dicintai Allah Masuk Dalam Wilayah Yang Dilindui Allah Karena Masuk Dalam Benteng Satu Orang Ini Disebut Saktan Mana Lama Tidak Nulis Saktan Artinya Menutupi Ait Hambanya Senantiasa Memiliki Sifat Mendarat Dakin Nutupi Kesalahan Saudaranya Ada Permasalahan Ditutup Dia Tidak Pernah Membongkar Atau Membuka Kesalahan Orang Lain Adakah Di Dalam Sini Kita Tanda Tanda Orang Yang Tidak Masuk Yang Tidak Bisa Menutupi Orang Lain Satu Seneng Menggunjing Orang Lain Itu Tandanya Tapi Hamba Allah Yang Masuk Karena Dia Bersama Allah Mau Buka Rasanya Orang Tidak Semua Itu Skenario Apapun Ada Salah Ada Baik Baik Dan Salah Nampaknya Berbeda Tapi Akan Menjadi Indah Karena Dengan Adanya Salah Dan Baik Itulah Skenario Tuhan Sangat Sempurna Tadi Omong Apapun Di dalam Mahabharata Kalau kita Melihat Tidak Ada Yang Suka Durno Tidak Ada Yang Suka Sengkuni Tapi Tanpa Durno Dan Sengkuni Tidak Akan Terjadi Sebuah Cerita Yang Indah Begitulah Allah Membuat Cerita Dunia Yang Mana Panggung Sandiwara Terbesar Satu Sadar Kalau kita Memang Betul Betul Masuk Tanjangan Memiliki Sifat Yang Menderah Dapin Senampiasa Menutupi Aib Seseorang Aib Orang Aib Siapapun Ditutup Tidak Pernah Membahas Kesalahan Orang Kalau Hanya Membahas Itu Dengan Cara Bijaksana Tidak Hanya Menutup Menjatuhkan Atau Mengholo Tapi Dia Tidak Aib Kita Sudah Tidak Selalu Buka Rahasia Orang Lain Jangan Maka Sang Kewaris Dibeli Oleh Allah Karena Mampu Menutupi Aib Orang Lain Karena Dia Masuk Ke Wilayah Bentenya Allah La Ilah Allah Hizmi Maka Gophar Dalam Bahas Gophar Artinya Gophar Dia Memiliki Karakter Mendarat Daging Yang Sangat Betul Betul Diberi oleh Allah Selalu Biasa Memaafkan Mengampuni Ya Orang 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 Lain Sebesar Apapun Kesalahan Yang Dia Lakukan Berhadap Diberi Orang Lain Belum Minta Maaf Saya Maafkan Apapun Itu Adalah Ujian Saya Orang Yang Mampu Memaafkan Bawahannya Memaafkan Saudaranya Memaafkan Orang Yang Memusuhnya Inilah Tanda Tanda Orang Itu Mewarisi Sifat Karakter Numbuah Para Rasul Pada Nabi Karena Nabi Yang Memaafkan Ya Kita Koreksinya Kalau Tidak Ada Harus Berangkat Harus Berjuang Karena Hidup Kita Harus Sekali Hanya Sekali Kita Bagaimana Mau Menutupi Kesalahan Kita Tentukan Ayo Kita Kesalahan Dia Ada Masalah Apa Baik Itu Mencuat Di Elektronik Kita Tidak Mengurusi Sudah Itu Apa Kesalahan Itu Gendak Itu Karunia Yang Harus Kita Sadari Tanpa Adanya Itu Saya Tidak Bisa Belajar Untuk Menuntuk Dengan Gopar Mengapa Kamu Memakan Suatu Satu Ada Seorang Guru Ngaji Memiliki Santri Yang Sangat Kurang Ajar Tidak Ada Guru Ustadz Yang Mampu Tapi Hanya Ustadz Satu Dia Mampu Ketika Ditanya Mengapa Kamu Panjeng Kau Gitu Kamu Keluarkan Tidak Boleh Di rumah Jawabnya Justru Saya Banyak Untungkan Dengan Adanya Anak Itu Saya Syukur Dengan Anak Loh Mengapa Ustadz Karena Dengan Adanya Anak Itu Saya Bisa Berlagu Sabar Saya Bisa Bisa Ngoreksi Diri Ternyata Anak Itu Punya Jasa Yang Banyak Dengan Saya Santri Yang Kurang Ajar Itu Membuat Saya Bisa Sabar Luar Biasa Seorang Hamba Yang Mewalisi Karak Bengabi Itulah Sang Pewalis Manusia Hebat Yang Ada Di Dunia Ini Yang Yang Tiga Selain Menutupi Kesalahan Orang Lain Selain Ahli Memaahkan Walaupun Orang Tidak Memaahkan Hati Lela Sudah Lepas Tidak Ada Dendam Tidak Ada Hasut Dilepas Dimaahkan Karena Orang Memaahkan Derajat Yang Lebih Yang Ketiga Adalah Kasih Sayang Adakah Di Hati Kita Kasih Sayang Terhadap Sesama Manusia Kasih Sayang Terhadap Sesama Bangsa Walaupun Beda Agama Bahkan Kasih Sayang Terhadap Makhlum Ternyata Kasih Sayang Inilah Yang Membuat Manusia Menyapatkan Higaya Mendapatkan Kelindungan Dari Allah Adakah Kita Dengan Sesama Manusia Ya Ini Sudah Malah Terhapus Akhir Akhir Ini Jangankan Dengan Orang Lain Dengan Sesama Bangsa Saja Sudah Tidak Kasih Saya Sesama Agama Tidak Kasih Saya Coba Bayangkan Yang Terjadi Sesama Islam Saling Bunuh Membunuh Bahkan Masuk Dalam Masjid Dengan Bom Bunuh Diri Dimana Kasih Sayang Sesama Islam Apalagi Dengan Orang Yang Di luar Maka Seorang Pewaris Seorang Yang Hebat Adalah Orang Yang Masuk Kedalam Bentenya Allah Wah Ma'agum Dan Dia Mendapatkan Warisan Para Nabi Dia Senang Desa Bunuh Kasih Sayang Terhadap Siapapun Ternyata Saidina Umar Pernah Dalam Sejarah Itu ada Burung Yang Dipegang Anak Diikat Kakinya Dilepas Dikejar Dipegang Taninya Sehingga Burung Itu nampak Sangat Kepayan Akhirnya Oleh Khalifah Umar Yang Dibili Dengan Harga Mahal Saya Belinya Anak Akhirnya Enggak Tuhan Gak Tahu Kali Itu Khalifah Gak Tahu Tahu Presiden Sudah Kamu Minta Berapa Benar Minta Banyak Dikasih Akhirnya Turun Dipegang Akhirnya Dilepas Ikatannya Bismillah Engkau Juga Makhluknya Allah Mungkin Kau Lebih Mulia Daripada Saya Kau Tidak Pernah Melakukan Dosa Andaikan Kau Jahat Andaikan Kau Dosa Tapi Kau Tidak Kena Amanan Sedangkan Aku Manusia Yang Berdosa Berlindangan Air Mata Said Rahma Sampai Dilepaskan Burung Ternyata Allah Merindui Di antaranya Karena Sifat Itu Ini Dengan Burung Ternyata Seorang Pelacur Yang Disebut Sebagai Orang Yang Paling Jelek Satu Satu Allah Memberikan Runia Sekor Anjing Yang Keleparan Kehausan Yang Yang Bermati Dimpul Kasih Saya Yang Terhadap Si Najis Itu Najis Yang Berat Dicarikan Air Dengan Rera Sepatunya Dibuat Tempat Air Jauh Sampai Kakinya Melepuh Karena Kepanasan Diminumkan Kepada Si Najis Mughal Itu Anjing Dengan Kasih Sayang Dikatakan Apapun Kau Walaupun Najis Tidak Kena Amanah Besok Di hadapan Allah Sedakan Aku Sejengkal Kakiku Sejengkal Langkah Sepotong Kata Ucapanku Akan Dimintai Pertanggungan Jawa Aku Manusia Dolin Selalu Tidak Pena Toa Air Mata Berlinangan Sambil Kasih Sayang Anjing Rasul Mengatakan Pelanjut Itu Masuk Surga Karena Sifat Kasih Sayang Ini Dengan Bina Apalagi Dengan Anak Yatim Apalagi Dengan Miskin Apalagi Dengan Orang Orang Sakit Yang Tidak Punya Biaya Kita Kita Luarkan Sifat Kasih Sayang Hanya Karena Hati Bila Bila Ini Tanda Tanda Orang Dijim Adakah Itu Di hati kita Sedangkan Usia Kita Sudah Merambat Mendekati Ajar Adakah Di antara Tiga Yang Keempat Adalah Sifat Orang Orang Yang Betul Betul Diwarisi Dialah Sang Pewaris Nubuah Karakter Nubuah Para Nabi Para Rasul Yang Keempat Adalah Lemah Lemuh Ucapannya Tidak Ternah Menyakitkan Orang Ucapannya Menjadikan Orang Sejuk Kehadirannya Ditunggu Ketika Orang Susah Walaupun Tidak Memberikan Apa Karena Ucapannya Menyejukkan Ketika Emosional Memuncak Datang Orang Itu Dahlah Emosional Karena Dia Memiliki Sifat Memelahisi Karakter Nabi Lemah Lemuh Dialah Sang Penyejuk Dialah Saljunya Permasalahan Dengan Senyum Dengan Keramah Tamahannya Dengan Lemah Lembunnya Mengapa Karena Ini Fungsi Fungsi Hati Ini Mendapatkan Karunia Dari Allah Karena Ini Perlu Dengan Ingatnya Padahal Lillah 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 Ketika Bekerja Lillah Hanya Karena Allah Ketika Dia Mampu Semua Allah Disadari Zikir Yang Ketika Allah Lillah Melainkan hanya Allah Masuk, ketika masuk ke sini Maka inilah permasalahan Sekali lagi Hidup jangan sia-sia Sudahkah ini Maka seorang hamba yang senantiasa Menutupi air Seorang hamba yang senantiasa memaafkan Seorang hamba yang senantiasa Punya kasih sayang Seorang hamba yang memiliki lemah lembut Sebagai penyejuk dunia ini Ini dikarenakan Dekatnya kepada Allah si hamba Sehingga si hamba senantiasa Merasa rendah Sumbernya ini Bapak Bapak Orang yang merasa rendah Pasti ramah-tamah Orang yang merasa rendah Pasti akan memaafkan Orang yang merasa rendah Hilang dendam Akhirnya menutupi air orang lain Walaupun kita disalahkan Tapi kita menutupi Dan kita memaafkan Inilah sifat-sifat hebat Yang hanya diwariskan Kepada orang yang hebat Orang yang mulia Orang yang hebat adalah Orang yang diperkenankan Masuk ke benteng Allah Ilallah Karena Wahua Saya kira cukup ya Bisa tanya jawab nanti Kita rendahkan Adakah sifat empat itu Kalau tidak ada Rendah harus tertanam Di dalam kehidupan Latih Tidak ada istilah Aku tidak mampu Pasrah pada Allah Yang memberi Jangan beri latih Karena hidup kita hanya sekali Pasti kita akan dipaksa pulang oleh Allah Kembali kepadanya Dan semuanya harus kita tinggalkan Kita hanya kembali kepadanya Kembali kepadanya Sekali lagi Kembali kepadanya Posisi kita Kita sudah demikian Atau belum Mari kita koreksi Dan setelah itu kita latih Latih Rendah Rendah Karena apapun hamba Harus rendah Makasih hamba masuk ke wilayahnya Mendapatkan karunia Diwarisi oleh Allah Dengan Sebagai manusia yang hebat Karakter yang dunia Ya saya tidak cukup sekian Nanti bersiap bertanya Segala Kesalahan Saya mohon maaf Yang sebesar-besarnya Semoga Dirindui oleh Allah Subhanallah Abilah Hidupat Walidah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih telah menonton